Pemirsa, sejumlah wilayah di Pacitan mengalami krisis air bersih saat kemarau panjang. Kondisi tersebut menyita perhatian banyak pihak. Satu di antaranya yaitu Polres Pacitan. Untuk meringankan ban warga, polisi memberikan bantuan tandon air. Tabung fiber berkapasitas 5.000 liter itu merupakan sumbangan dari Satuan Lalu Lintas. Seperti yang dirasakan warga Dusun Bedayu Desa Bolo Singopacitan, setiap musim kemarau, warga tidak mempunyai tempat untuk menampung kiriman air bersih. Oleh karena itu, dalam rangka HUT Polres ke-64, Polres Pacitan memberikan bantuan tandon air berkapasitas 5.000 liter agar dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk menampung air di musim kemarau. Keberadaan sarana penampungan diharapkan berdampak pada efisiensi pemanfaatan air. Artinya, air yang didistribusikan tidak semuanya habis terbagi. Sisa pembagian dapat ditampung di Tor. Berdasarkan laporan selama ini, cukup banyak wilayah lain yang kondisinya mirip Dusun Bedayu. Titiknya tersebar di sejumlah desa dan kecamatan. Karena itu, kegiatan bakti sosial semacam ini akan menjadi agenda rutin. Hal ini sekaligus wujud kemitraan polisi masyarakat. Dari pihak Polres memberikan bantuan, yaitu toren air secara permanen dengan kapasitas 5.000 liter yang dapat dimanfaatkan oleh warga Dusun Bedayu ini untuk memperoleh air bersih. Kekeringan ini atau kesulitan air bersih ini telah berlangsung di Dusun Bedayu ini selama kurang lebih 6 bulan. Karena itu, dalam pemberian air bersih ini untuk memudahkan pendistribusian sehingga sebagai juga cadangan air bersih bagi Dusun Bedayu, maka didirikanlah toren ini. Dan ini dapat menjadi contoh, akan menjadi contoh untuk titik-titik lain di seluruh Kabupaten Kepacitan yang kekurangan air. Selain pembangunan penampungan air permanen, polisi juga terus melakukan pendistribusian air bersih. Sasarannya adalah kantong-kantong kekeringan. Lokasinya tersebar di 12 kecamatan. Trinoto melaporkan.